cara mengatasi status WhatsApp pengunduhan gagalnya contoh seperti ini sudah kita coba berkali-kali tetapi selalu gagal nah disini akan saya kasih tahu untuk kalian semua supaya kalian saat melihat status ini bisa ya tidak seperti ini lagi langsung saja kita menuju ke tutorialnya jadi langkah yang pertama yang perlu kalian lakukan yaitu sangat mudah sekali ya ada tiga cara yang harus kalian lakukan supaya saat kalian melihat atau melihat status WhatsApp teman kalian itu tidak seperti ini ya ini tidak bisa ya bisa dilihat ya Nah selalu memutar terus dan nanti ujung-ujungnya pengunduhan gagal ini sangat membuat saya sangat benci dan singgal sekali jadi ada beberapa tahap yang harus kalian lakukan apa sih penyebabnya kok bisa seperti itu nah jadi langkah cara yang pertama kalian bisa cek dulu untuk kota internet kalian atau Wifi sinyal Wifi kalian itu sinyal Wifi kalian itu bagus atau tidak atau bahkan untuk kota internet kalian itu masih atau tidak itu yang pertama poin pentingnya tetapi kalau kalian bilang untuk sinyal Wifi bagus untuk kota internet internet masih banyak jadi kita pakai cara yang kedua cara yang kedua itu kalian cukup coba untuk update aplikasi webnya melalui Playstore silahkan kalian update saja untuk aplikasi webnya ini cara yang kedua setelah kalian update kalian jangan langsung buka ya saya sarankan kalian juga perlu setting melalui pengaturan di sini kita buang dulu untuk aplikasi webnya kita buang ke atas dulu setelah seperti ini saya sarankan untuk kalian semua langsung masuk ke pengaturan kita coba cari aplikasi atau kita kita ketikkan disini saja aplikasi supaya mudah ya setelah ini kita klik OK dan disini akan muncul kita pilih yang paling atas disini akan muncul beberapa aplikasi langsung saja kita cari dengan mengetikkan melalui ini ya kita klik untuk WhatsApp setelah muncul kita klik saja WhatsApp tersebut nantikan pengaturannya akan seperti ini saya sarankan kalian bisa mengaktifkan yang ini ya bisa kalian aktifkan semua kalau ini kan di nonaktifkan ya di nonaktifkan saya sarankan kalian bisa aktifkan semua jadi setelah kalian aktifkan semua kalian bisa Scroll lagi kalian bisa pilih untuk data sluler kalian bisa buat untuk aktifkan semua ya ini penting sekali terus kita coba setting untuk yang namanya gambar dalam gambar bisa kalian aktifkan seperti ini terus kita kembali lagi kalian bisa klik untuk penimpanan dan hapus memori saja ya ya jangan hapus data ya kalau hapus data nanti kita lock out kita keluar ya kecuali kalau kalian sudah pakai cara ini tidak bisa kalian perlu hapus data atau login ulang ya terus setelah seperti ini kita klik untuk paksa berhenti nah setelah ini saya sarankan kalau kalian mau pakai data internet atau data wifi kalian bisa menonaktifkan internetnya dulu kita coba untuk buat untuk mode terbang ya kita tunggu sekitar beberapa detik atau 10 detik setelah itu kalian bisa nyalakan untuk data sluler kalian kita nyalakan terus langsung kita buka kita klik kita cari status yang tadi sudah bisa ya yang tadinya tidak bisa sekarang menjadi bisa ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan cukup sekian dulu dan terima kasih untuk semuanya terima kasih